What's up school fans, sekarang ini kita ada di hari terakhir FIBA World Cup 2023 di Jakarta Gila ya gak berhasil ini 10 hari lewat begitu aja Kita bisa nonton pemain-pemain kelas dunia disini Kita pasti akan kangen banget dengan atmosfernya Apalagi di Indonesia hari ini, dan apalagi fansnya Latvia sih Hari ini hari terakhir kita untuk liatin keseruan mereka Kita beruntung banget sih jujur ya Bisa dapet Latvia bermain di Jakarta Karena mereka sih yang bikin rame banget Dan ya hari ini ada 2 game, hidup mati 2 negara yang akan menang di 2 pertanyaan terakhir Itu kayaknya akan lolos nanti ke lapang besar di Manila, Filipina Sekarang ini gue ada di defense zone Gue pengen liat keseruannya untuk meet and greet bersama Louis Kola Liatan semoga tulisan disini Ya hari ini kontennya juga semoga aja Kita bisa dapet interview juga dengan beberapa orang yang bekerja juga Selama FIBA World Cup ini Kalau gitu guys, seperti biasa guys Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen And once again, thank you so much guys We're always supporting my content Apalagi selama FIBA World Cup ini rame banget yang nonton Gue thank you banget guys, really appreciate everybody Kalau gitu sekarang kita mari masuk ke dalem Karena sebentar lagi, saya tau gue Louis Kola nya udah mau dateng sih guys So let's go in Yang pasti abis ini nonton 2 game terakhir pertandingan final Indonesia Sudah ya Sekalian nonton, kita kasih nasi goreng sama rendang And we hope we have the opportunity today To play a World Cup here in Indonesia Not only Indonesia, Japan, but also Philippines also Which they have been really great partners in the pro-basketball So hopefully Indonesia can continue to grow in the future And who knows, maybe we can see the national team play And can it work out or relate to some of that in the future Oh amin, semuanya bilang Ya kajal, kalau buat kebaikan Indonesia semuanya teriak, bilang apa Amin Kita pertumbuhan ekonomi kan sekarang masih berdasarkan sumber daya alam Yang akan tumbuh nanti industri kreatif Di bawah industri kreatif itu ada yang namanya entertainment dan olahraga Ini kita memecahkan rekod terbanyak penonton basket di Indonesia Tau gak? Berapa? Setelah game nanti malam jumlah penontonnya 111 ribu Artinya apa? Industri olahraga akan bangkit Nah mudah-mudahan ini menjadi jalan juga buat penggemar bola basket Ini akan menaikkan yang namanya bola basket Indonesia Seperti yang tadi Louis Kola sampaikan Tidak hanya prestasinya tetapi industri olahraganya Itu buat Indonesia Itu Jersi idaman guys Gila gue pengen wajar disini Zagars Idola baru gue nih Oke nanti semoga kapan-kapan bisa beli sih Bersi Latvia Last day guys, last day Hari terakhir Untuk ngeliput Siba World Cup 2023 Oh my god Bakal kangen sih Ngeliput kesini jujur aja Hampir tiap hari kita kesini loh Tapi this is the last day This is gonna be a good one Let's enjoy this one guys Ada Bruno nih Bruno lagi pemanasan yang main-main Brazil lainnya juga nih Ah ini bakal seru banget sih Brazil dengan Latvia sih Beri tau Fatih What did you get the idea to get the We made it together with my friend And this is already fifteen years old Fifteen years old Yeah, traveled all around the world and other kind of championships Oh wow, what's your favorite play on the Latvia team? Kristaps for the English but unfortunately he's not playing yet So today you guys gonna win? Definitely Yeah, thank you so much Marista You're welcome You're from Brazil? Brazil All the way? Just for this? Just for this Wow How long have you been in Jakarta? 10 days 10 days, wow Since the first game After tomorrow go to Manila To watch the finals Okay, hopefully they're gonna win today Hopefully for Brazil But still I don't know how to find us in Manila So Yeah It's very important game today Yeah, wow That's amazing That's far from Yeah, far Yeah, half Half of the world Yeah, you just by yourself? Yeah Wow That's amazing It's crazy Who signed this? Yeah It was Caboclo Uh-huh Gui Mendez Yeah, okay And Leo Okay, nice Good luck bro Thank you Obrigado Where are you from? Indonesia But I'm in the real Wow, really? Yeah Look at it Wow That's fun That's fun He got a boarding pass Yawakarta Manila That is so funny though Garuda Indonesia lagi Garuda Indonesia Oh, he's flying He's flying Garuda again That's why Oh my god Yeah That is so good That is so good That is so good Jakarta Manila Hehehe Ada namanya lagi? Anjir Bikinnya dimana nih? Benil Kayaknya bikin di Benil Kayaknya bikin di Benil Kayaknya bikin di Benil Ada barcode-nya segala Okay Okay Yeah This is my favorite card Gwokitawala Lalu kecil Gwokitawala Ketemu main NBA Ketemu main basket Paling Paling biking Wow Anthony Bin Bikin sama Louis Paul Antony Binning Ngobrol ngobrol Wah Keren banget Anthony Bin Loh!? Brow Antony Bin Ngobrol 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 Loro Ngobrol Dan Ketemu main Ancient Rusia, 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 Rusia! Rusia, 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 Rusia,hd Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! R.J. juga sangat bagus juga hari ini Ya, kamu tahu Selamat menikmati! 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 trac free agent habis ini masih pemain beberapa, masih free agent masih makanya kerja keras masih istirahat lah ya thank you, thank you for everything gila dia juga ngebantuin gue banget sih jadi gue harus terima kasih mas ya sama Jifan appreciate you man thank you to Rocky to all timeout gang and Rocky buddy last gang enjoy last game eh kalau bisa lu nikmatin lah, gak usah kerja-kerja banget lah gue udah janji ngobrol tadi bilang please abis first quarter gue mau duduk sih iya please lah lu deserve it bro maksud gue ngebantnya my boy be working it's a rock in the building thank you bro for the great music Canada baby are you nervous? i'm very nervous very nervous i think they're gonna do it last time under pressure let's go team Canada warming up okay 81 minutes for the game time Nikhil i'm ready for the game RJ over there RJ over there untuk third party marketingnya FIBA okay jadi video-video yang kita edit yang di shoot oleh Yoga dan ada Yoven oke mereka berdua videographer mereka shoot terus di offer SD cardnya ke gue gue edit habis itu kita gak masukin ke sosial medianya FIBA oke kita upload ke dropbox nanti masuk ke aplikasi di disebarkan oleh FIBA nanti di download oleh tim-tim pemain-pemain night holder dan mereka yang post jadi ini hasil kerja editan lu semua kebanyakan ya banyak ya lumayan gila ada beberapa yang post ada yang gak ada beberapa pemain jadi kayak kalau mereka post we're happy kalau gak ya we did our job nambah skills apa selama kerja FIBA speed editing harus cepet ya? harus cepet sortir file per quarter dapet ngomong-ngomong apa terus combine dua angle kamera kan satu di atas satu di bawah timingnya udah mulai dapet ya gitu-gitu sisanya sih communication skills organization skills berapa hari tuh untuk biasain tuh banyak kan file-nya konten day lah ya bye konten day sih kan kita tiga hari pertama tuh ada konten day media day nya FIBA itu ya flow nya beda lagi sama game day game day kedua sih udah dapet flow nya udah dapet ya this welcome poster udah berapa banyak this lagi fokus sama FIBA oh lagi fokus sama FIBA kayak Cepamur yang fokus sama FIBA dulu jawabannya yang bagus baju Argentina nih iya ada Louis Cola jadi kayak Louis oh bukan Santiago Rimaldi ya bukan udah balik udah balik udah balik udah balik ini anak dewa kira ini untuk Santiago Rimaldi dikira represent represent banget meskipun gak main ya iya ades thank you ya thank you thank you see you in the IVL season enjoy the vlog iya sir satu pake jersey kanada Shay Gilgis Alexander gila terus satu lagi pake aduh mana sorry kita mengejar satu lagi t-shirt Anthony Edwards gila kelas banget sih orang Jakarta nih jersinya koleksinya paling keren semua sih ini baju paling bener nih bajunya nih ini bajunya baru bener ini Clippers fans let's go Westbrook gila gua ada keliling-keliling stadion lagi kalo menemukan pemain IBL kayaknya konten gua masih kurang nih vlognya kalo belum ketemu pemain IBL kecuali Anthony Bean tadi kita udah ketemu Anthony Bean tapi semoga lagi kita bisa ketemu pemain lokal lah untuk ide interview dan juga nanyain pengalamin mereka saat lagi nonton Viva World Cup ini jadi crossing my fingers kita masih keliling lagi abis ini semoga setelah before mungkin after game lagi bisa ketemu satu at least pemain IBL jadi hopefully you guys been enjoying my vlog so far jangan lupa untuk kasih like guys dan juga komen nanti ya dan bagi yang mau support lebih jauh jangan lupa untuk jadi member juga di channel ini karena kita akan ke Manila guys baru dapet emailnya kita di approve ke Manila jadi mungkin kalo gua bisa dateng ke latihan tim USA itu kontennya eksklusif hanya untuk membernya please support this channel guys thank you so much kak Jota Slim dan juga MJ liat komen-komen kanada pemanasan sekarang ini mereka videoin MJ hype banget sih masih sih tenggelet pemain-pemain kanada sih tempatunya Dylan Brooks Robin Gamoran dan ini satunya ini 2 Shane Gilchus Alexander 3 Balvin gila full house untuk lap game dari atas sampe bawah keliatannya penuh semua sih gila hewak hebat selalu tau sih sama fastball kecil ini gila sih masanya kesempatan yang luar biasa banget sih kalau kamu ga sih gila sih lalu wlis spanyol 10 poin nih first half nih mungguh deh really 18 poin RG sama D.D. udah digapau lah aja nahan gak ya itu baru-baru kedua eh seru sih nih tapi berapa udah bener-bener sebalasan sih game sangat mengecew game oh gila kanannya umur 2 point abis tadi down what a game though teru parah kanannya dia guys lolos ke 8 besar gila si what a game tdb sama legend om agus mauro selamat lu nih, dia punya acara juga ini iya dong turn out ya, happy gak nih penonton happy game nya bagus banget terus penonton tuh dukung 2 tim all good make moment tuh di cheers terus terlihat bintang-bintang luar biasa keluarin segala kemampuannya ini perjuangan dari 2017 2017 2017 mimpinya tercapai capek dan ini Indonesia Arena ini yang gila nih gak kebayang kita punya arena seperti itu dan akan banyak game-game keren basket lainnya thank you dulu dong mas, thank you banget mas berkat lu nih bisa begini aduh gak berkat semua pencinta basket dekat dukungan ini kalau gak, kita gak mungkin sendiri lah ini semua team effort nation effort nation effort indonesia disini yang menang ehehehehe surprise nya 2025 mudah-mudah kembali dukung dukung pokoknya biar basket terus semakin melejit lah oh iya dong mudah-mudahan banyak anak muda liat gini kan wah gua lagi semangat latihan semangat latihan iya tuh liat kok bentang NBA yang top-top gitu main ke aduh put their heart into the game iya once again thank you and congratulations ya thank you congratulations for this amazing event man we're so lucky sih iya idola nih tahun 90-an nih dahulu udah tua banget kok kayaknya jadi enak dulu kayak di United Central sama Om Helmy ya di lapangan loh iya dong keren banget NBA Finals loh iya iya terima kasih banyak bro hehehe see you gimana tau pendapatnya tentang game barusan tau? luar biasa ya selesai prediksi saya Kanada menang sesuai gak, 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 gak tadi dia sempet deg-degan karena di review IBL dia bilang Kanada pasti menang pas tadi Kanada masih ketinggalan dia masih kayak aduh menang gak ya tapi dia dukung Spain luar biasa luar biasa pemain NBA gak bisa boong luar biasa luar biasa Sakati 13 pengalaman paling berkesan nonton tiba world cup pengalaman paling berkesan menunjukkan apa ya apa yang paling berkesan nonton tiba world cup kualitas pertandingannya tiap pemain jago-jago banget oke berkesan banget Tom thank you thank you bye 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 hai tim nasputri hai congratulations ya congratulations masuk tiba divisi A thank you wah Adelet malu banget Adelet what a game bro man what a game what a game to close it out i thought Spain had it but way to stick with it hey Dylan Brooks player of the game my opinion hey hey Dylan Brooks bro he was the difference maker yeah bro just talk about you know sharing this experience watching people walk up with your son Kingston what an amazing experience Kingston loves it you know we can see the environment top-notch facility NBA team has to come here for global games and guess what hey the future Indonesia is gonna be playing on this court trust me yeah sir bro thank you so much as always man save free back man save free back yeah sir guys and that is the wrap dari FIBA World Cup 2023 di Jakarta oh my god tapi what a game sih untuk bisa menutup event FIBA World Cup ini di Jakarta itu game bener-bener tegang banget sih hehehe bener-bener kejar-kejaran terus bales-balesan dari awal pertandingan so kita bener-bener hoki banget sih bisa dapat pertandingan itu tadi ini tapi DB wuhh Dylan Brooks Jakarta Dylan Brooks emang ngeri sih hehehe bener-bener tadi dia yang bikin difference maker sih jadi sorry yang jadi difference maker tadi di quarter keempat ke Canada dia 22 point total bener-bener tadi gua udah foto cakap paling fotonya DB gua dapet lagi melet gitu tadi depannya Santi Aldama asli itu keren banget and of course Shay masih 30 point juga Shay juga clutch dengan free throw-free throw-nya dan juga tadi satu kali koala ini ya step back jumper juga tadi dan ada truk lewat hehehe step back jumper juga untuk kasih lead kepada Canada but man what a treat though gila what a fight juga sih untuk Spain hari ini bener-bener keren banget sih bener-bener ga rugi banget dan tadi sold out crowd and di belakang kita Indonesia Arena kita gak tau kapan lagi ini kita bakal kesini gak bakal kangen sih jujur bakal kangen banget nanti ngeliput di Indonesia Arena karena enak banget dingin guys dan lampunya terang sekali tapi once again gua mau bilang thank you banget kepada semua panitia FIBA World Cup kepada semua organizer kepada tim FIBA pokoknya semua yang udah bikin event ini terjadi yang bisa bikin event ini semua lancar juga berjalan dengan aman semuanya mau bilang thank you banget sih untuk kerja kerasnya mereka juga thank you banget we really appreciate semuanya sih their hard work their sacrifices pasti banyak banget yang kurang tidur gua yakin yang jarang makan yang turun berat badannya dan juga mungkin badannya gak gitu enak yang sakit-sakitan juga gua mau bilang thank you banget dan juga apresiasi banget untuk mereka semua thank you juga semua yang sudah gua wawancara hari ini thank you juga semua yang sudah membantu konten gua selama FIBA World Cup gua kayaknya istirahat dulu bikin konten mungkin untuk 1 atau 2 hari mungkin mungkin ntar di Manila baru bikin konten lagi i don't know we'll see gua juga main abis diare ini baru aja feeling better jadi mungkin akan berdiri untuk beberapa hari tapi sekali lagi terima kasih banyak semuanya yang sudah selalu support konten gua vlog gue dari FIBA World Cup ini and i'm walking home and yeah guys jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment and jangan lupa untuk subscribe juga apabila belum subscribe and peace out everybody